Hai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya dalam membahas materi macam-macam fungsi sil dan cara mengetahui ukurannya ini diperuntukkan adalah untuk kelas 10 teknik fotomotif lebih khusus kepada jurusan teknik dan bisnis sepeda motor sebelum dilanjutkan kita harus mengetahui dulu apa itu sil sil adalah suatu komponen yang berfungsi untuk mencegah masuk dan keluarnya oli dari suatu celang di sini tentunya di dalam sebuah mesin baik itu mesin sepeda motor maupun mobil ataupun yang lainnya kemudian fungsi dari sil yaitu menjaga kebocoran pelumas atau lubrikasi menjaga kotoran dan material masuk ke dalam sistem memberikan batasan cairan supaya tidak tersampur melapisi permukaan yang tidak rata dan menjaga agar komponen tidak cepat rusak jenis-jenis sil pertama gasket kedua o-ring ketiga lipsil keempat duokon Hai nanti kita bahas satu persatu Hai yang pertama gasket disini terdapat dua gambar gasket ini adalah untuk melapis dua benda dalam sebuah mesin agar oli tidak keluar lebih lanjutnya gas ket adalah salah satu jenis sil yang banyak digunakan pada celah yang kecil pada komponen yang diam beberapa tempat yang menggunakan basket misalnya antara silinder head dan blok antara blok dan oil pan permukaan yang memakai gasket harus rata bersih kering dan tidak ada goresan yang kedua o-ring ada sini ada dua gambar o-ring mulai dari yang terkecil yang sedang Hai dan yang paling besar o-ring adalah bentuk cincin yang sangat gunak yang terbuat dari bahan alami atau karet sintetik atau plastik dalam pemakaiannya o-ring o-ring biasanya dikompres antara dua permukaan sebagai sil dan o-ring sering digunakan sebagai static sil yang fungsinya sama dengan kaskat Hai lip sil A di sini kita lihat ada dua gambar lip sil lip sil adalah jenis dinamik sil yang banyak digunakan pada konstruksi alat berat lip sil memikul semua jenis kondisi pengoperasian dan mencegah tidak beroperasinya mesin karena panas yang diakibatkan kesekan atau juga mencegah bercampurnya pelumas atau cairan terakhir atau nomor 4 adalah dua kon di sini kita lihat ada gambar dua pon yang gambar pertama sengaja terpotong atau dipotong agar kelihatan bagian dalamnya yang gambar kedua digambarkan secara utuh sen dua kon dibuat untuk menjaga kotoran tidak masuk ke dalam sistem dan menjaga kebocoran cairan pelumas pada area yang luas dua kon sil harus bisa menahan kebocoran shab and play dan beban yang tiba-tiba Hai demikian pembahasan tentang sil terima kasih sudah menonton tonton terus materi yang serupa agar pengetahuan kita tentang macam dan fungsi sil Hai kian bertambah jangan lupa like comment dan subscribe assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh